Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak kita, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada kebaktian hari ini di Minggu Epipanias, yang pertama tertulis pada kitab Masmur pasal yang ke-29, diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Masmur Daud, kepada Tuhan, Hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematakan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baiknya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, dan juga yang ada di gedung utama gereja kita. Di minggu kedua tahun ini, persisnya 6 Januari 2020, gedung Kapitol, di mana Kongres dan Senat bersidang, diseruduk oleh massa yang datang, untuk mengganggu jalannya sidang, penetapan pemenang pemilu Presiden Amerika, sebelum dilantik pada 20 Januari mendatang. Empat orang tewas dan 52 orang ditangkap, karena kerusuhan itu menimbulkan kerusakan-kerusakan, dan mengganggu keamanan. Lalu mengapa berita ini menjadot perhatian seluruh dunia? Karena Amerika sudah dianggap sebagai kampium demokrasi, tapi justru pada awal tahun ini mengisi lembaran sejarah dengan peristiwa yang gaduh, yang lalu mendapat begitu banyak kritik dari banyak pemimpin dunia dan masyarakat. Kemarin dan hari ini kita masih dikejutkan oleh berita, pesawat SJ-182 hilang kontak, saat beberapa menit pada pukul 14.20 meninggalkan Bandara Suta, dan hingga saat ini diduga hilang diantara Pulau Laki dan Lancung, 62 orang yang ada dalam pesawat, 12 pesawat kabin, 40 orang dewasa, 7 orang anak-anak, dan 3 bayi. Kita berdoa supaya kita mendapatkan kabar yang paling otentik terhadap apa yang terjadi dengan pesawat ini. Besok kita akan memasuki sebuah tahapan baru, dengan nama yang baru, karena kondisi yang baru, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara penuh selama dua minggu ini. Tentu kita masing-masing sudah mempelajari apa-apa yang akan dibatasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bukan hanya pembatasan, bahkan kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu akan muncul pertanyaan kita, bagaimana memaknai seluruh peristiwa itu dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita memahami dan memaknai Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali kita boleh sedikit untuk kembali ke belakang, kira-kira dua abad lalu, seorang ahli filsafat, Friedrich Nietzsche, mengatakan, God is dead, mengembangkan sebuah teologi Allah yang mati. Karena pada zaman sekularisme dan industri yang berjalan secara cepat, agama mulai ditinggalkan oleh begitu banyak orang. Manusia terkesima dan terpukau dengan perkembangan-perkembangan yang cepat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia begitu sibuk dengan rasionalisme, akal. Karena pengertian-pengertian manusia baru sepertinya membius banyak orang bahwa rasionalisme ini adalah sebuah agama baru yang patut untuk diikuti. Sehingga pada waktu itu gereja-gereja mulai ditinggalkan, agama-agama sering dianggap menjadi bahasa-bahasa yang abstrak, bahasa-bahasa yang kosong yang tidak dapat membumi, tidak dapat langsung masuk ke dalam pengalaman-pengalaman manusia. Demikianlah zaman itu terus berkembang, berubah dari waktu ke waktu. Tetapi saat ini kita disadarkan oleh pemasmur ini, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah berbagai peristiwa yang terus terjadi. Di tengah-tengah berbagai kejadian-kejadian yang sering sangat sulit untuk dipahami oleh akal sehat kita. Bahkan mereka yang sibuk menyebut sebagai ahli-ahli, sebagai kalangan terdidik dan yang mengandalkan rasio, ternyata pada akhirnya mengaku bahwa mereka juga akan sangat sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka memahami semua itu? di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pemasmur hari ini mencoba untuk memberikan kepada kita satu pemahaman, sebuah pandangan yang akan memperlengkapi kita untuk memasuki tahun 2021, sebuah tahun yang sangat penting, meskipun dengan banyak tantangan tentunya, tetapi kita percaya bahwa kita menghadapi sebuah tahun penting dalam kehidupan kita. pemasmur mengatakan pertama supaya di tengah-tengah itu semua kita harus tetap sujud memuji Tuhan. Karena kita mengalami setiap saat pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Di awal tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita mengerti setiap peristiwa, setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Bukan hanya bencana, peristiwa alam-peristiwa alam lainnya. Tanda-tanda yang selalu mengikuti perjalanan manusia, memberikan sebuah bukti bahwa ternyata dia berkuasa atas kehidupan kita. Bahkan seorang penyanyi yang bergenre country seperti Ebit Giade, beberapa dasawarsa yang lalu menghimpun sejumlah lagu-lagu yang mencoba mengangkat dan merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup manusia dalam peristiwa-peristiwa kecil dan besar dan mengajak manusia untuk merenungkan, melakukan sebuah proses permenungan, kontemplasi untuk menyadarkan mereka bahwa itu harus dibawah dalam satu pemahaman bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita. Manusia tidak boleh abai, tidak boleh membiarkan apa yang terjadi dalam kehidupannya sebagai peristiwa yang terjadi begitu saja. Kita juga dapat melihat bahwa kita tidak dapat beruat apa-apa tanpa Tuhan. Kita melihat pengalaman 2020 sejak Maret persisnya dan Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang kita cintai ini, baru di minggu kedua secara resmi mengatakan bahwa kita juga harus memperhatikan dengan serius bahwa sudah ada yang terpapar di Indonesia, lalu pemerintah kita dengan sigap membangun sebuah usaha untuk mengatasi banyaknya orang yang terpapar COVID-19, lalu membentuk satuan gugus tugas dan secara serentak melakukan berbagai upaya-upaya untuk menghadapi tantangan yang baru yang kita hadapi itu pandemi COVID-19. Dan kita melihat bahwa ternyata semua pemangku kepentingan yang berurusan dengan masalah-masalah ini mengaku dengan tulus bahwa kita tidak dapat beruat apa-apa tanpa Tuhan. Semua teori-teori yang dikembangkan dalam rangka untuk menghadapi COVID-19 ini semuanya satu persatu gugur. Kita masih mengingat ada yang mencoba untuk membangun sebuah konsep tentang lockdown dengan ditutupnya sebuah negara, diasumsikan tidak akan ada interaksi, itu menutup kemungkinan proses penyebaran COVID-19 dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata itu juga tidak berdapat terbukti. Dengan memperketat dan melonggarkan dan segala macam. Dengan sebuah dilema pemerintah di semua negara di dunia ini, antara kepentingan keselamatan dan ekonomi, dua-duanya menjadi sebuah tantangan tersendiri yang membuat setiap pemerintah di dunia ini terus harus bekerja keras. Dan pada akhirnya mereka sepertinya kehilangan akal sehat mereka, dan banyak dari tokoh-tokoh di dunia ini yang mengatakan bahwa kita ternyata tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan manusia sujud menyembah Tuhan bahwa ada tempat yang maha tinggi yang tidak boleh diabaikan oleh manusia, yaitu sorga. Saya masih ingat pada waktu masa kecil, pakaian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam urusan keagamaan. Sekarang mungkin orang akan mengolok-olok, orang akan berdebat, membangun pemahaman-pemahaman sendiri-sendiri, membangun konsep pengertiannya berdasarkan filsafat yang dihidupi, berdasarkan pandangan hidup-pandangan hidup yang dihidupi. Atau juga mungkin manusia menyederhanakan bahwa hidup ini sepertinya hanya soal gaya hidup, di mana orang dengan bebas mengatakan bahwa pakaian tidak memiliki pengaruh apapun dalam kehidupan menggerja, dalam kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan. Semua bisa dianggap benar, tetapi kita harus dapat memahami dengan baik merenungkan apa yang menjadi pesan pemasmur ini. Mengapa pakaian itu menjadi sangat penting? Dalam menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya masih ingat waktu kecil, guru-guru kita di sekolah, karena saya di sekolah HKBP pada waktu SD, dan guru-guru agama kita selalu memberikan pesan yang sangat penting untuk kita ingat, dengan mengatakan, bahwa kita harus membedakan pakaian sehari-hari dengan pakaian kegerja. Jadi kalau kita pakai kaus biasa, tidak berkerah, kita pergi ke gereja, wah pasti guru-guru kita sudah marah. Bapak-bapak sintua kita di pintu depan gereja sudah langsung mencegat. Tidak boleh! Kamu anggap Tuhan itu sahabat biasamu katanya ya. Tuhan itu harus dihormati, harus dengan pakaian yang khusus. Jadi tidak bisa sembarangan dan sembrono. Pakaian itu di abstraksi oleh masyarakat kita sebagai sebentuk penghormatan. Dan sikap sejuk manusia harus dinampakkan dari apa yang terlihat di luar. Yang dapat diukur dan dinilai. Sehingga perjalanan kehidupan rohani manusia itu dapat diperhatikan dari apa yang diekspresikan di luar. Nah inilah mungkin yang dipahami oleh teman-teman kita dari iman kepercayaan yang lain, amal dan perbuatan ya kira-kira seperti itu. Apa yang terlihat itu harus juga menunjukkan apa yang berangkat dari hatinya. Jadi tidak ada sikap sembrono. Memuji Tuhan itu harus dengan sikap yang hormat. Dengan pakaian sebagai salah satu parameter yang bisa ditunjukkan bahwa orang itu menghormati. Cobalah kalau tulang kita datang ke rumah, gak mungkin kita pakai baju yang bocor-bocor, matobuk-matobuk. Bahwa bisa marah nanti tulang kita ini sama ibu kita. Nah itu menunjukkan bahwa dia memahami dan membangun satu imaji tentang penghargaan kita atas tubuh kita melalui pakaian dan segala macam. Itu merupakan tanda bahwa hidup kita, spiritualitas sehari-hari kita adalah spiritualitas yang sujud melalui apa yang kita tampilkan dengan tubuh kita. Dan itu yang dikatakan oleh Pak Masmur. Kekudusan. Kehususan. Jadi kalau kata kudus selalu diartikan different, berbeda, ya memang itu. Sebagai orang Kristen, memang dalam kehidupan kita, sikap hormat kita harus ditunjukkan dari apa yang kita gunakan, kita pakai dalam kehidupan kita. Tapi jangan lantas mereka yang sombong dengan cara berpakaian dan membangun sebuah absolutisme. Seakan-akan bahwa hanya dengan pakaian, kebayalah seseorang resmi. Sah. Beribadah kepada Tuhan itu tidak boleh. Itu juga sikap terlalu merendahkan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu bisa diatur-atur oleh pemahaman kita tentang pakaian dan lain-lain. Tetapi yang dikatakan adalah sikap hormat. Kita berbeda. Kita harus khusus. Tidak samalah kita waktu memasak di rumah misalnya dengan memuji Tuhan. Bahkan Amang Inang sekarang yang mengikuti acara ini di rumah saya yakin ada sebuah perbedaan yang kita alami dalam kehidupan beribadah kita. Tidak mungkin Bapak Amang Inang di tengah-tengah ibadah ini bahkan dalam masa mendengarkan khutbah ini. Mungkin sambil minum ada juga mungkin yang makan kacang dan lain-lain. Dimana kami tentu tidak dapat mengetahui itu secara persis. Tetapi itu terjadi karena suasana beribadah kita sudah berbeda. Karena apa yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi kalaupun itu kita lakukan, kita ingat hari ini pemasmur mengajak kita bahwa sikap sujud kita. Sikap hormat kita kepada Tuhan. Tetap harus kita hadirkan dalam bentuk-bentuk ibadah kita. Dalam tampilan yang kita perlihatkan pada saat kita menghadap Tuhan. Karena itu adalah tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Jadi kalau manusia menghargai hal-hal yang sangat sederhana dalam hidupnya. Ya pasti hal yang besar juga akan dia hargai dalam kehidupannya. Menghargai Tuhan dalam hal-hal yang lain juga akan terjadi. Yang kedua kita melihat bahwa dalam Teofani, dalam Evifani, Minggu Evifani ini adalah minggu penampakan. Tuhan menunjukkan karya dan kuasanya kepada manusia. Melalui apapun dan melalui suara dalam nasi kita ini. Suara yang penuh dengan kekuatan yang mengubah, membuat manusia kagum dan takjub. Ini yang sering dikatakan oleh seorang ahli agama dengan buku The Idea of the Holy. Ide tentang kekudusan itu. Sesuatu yang menggetarkan dan mengagumkan. Tremendum et pasinasum. Sesuatu yang membuat saya gemetar. Tapi sekaligus juga membuat saya merasa bahwa saya membutuhkan dia. Jadi kadang-kadang ada rasa takut dan ada rasa butuh. Ada rasa kepentingan dan keperluan yang terus menerus tidak boleh kita lepaskan dari kita. Jadi ini cerita anak-anak juga bisa ini. Waktu anak-anak karena kita masih didik dalam pemahaman-pemahaman hubungan alam dengan kita dan bagaimana kita memahami interaksi kita dengan alam dan sekitar kita. Kalau kita pergi misalnya ke sebuah tempat dimana ada khusus mata air dan tempat itu agak sepi. Kita masih mengalami sebuah pengalaman apa? Tremendum et pasinasum yang seperti yang saya katakan tadi. Ada perasaan takut sekaligus ada juga perasaan getar yang merindukan tua. Ada takutnya tapi ada juga apa? Kerinduannya. Dan ini dialami oleh siapapun. Kita merasakan bahwa disanalah Tuhan itu yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kita. Dalam nasi kita ini dalam suara yang gemuruh dan menggelegar. Itu sebagai sebuah tanda yang paling dasar yang sering menyadarkan orang bahwa Tuhan itu ada. Dalam pengalaman umat Israel. Dalam pengalaman kita juga dulu. Waktu anak-anak mungkin saya enggak tahu yang generasi yang lahir pada tahun 2010-an. Kalau hujan turun dan suara petir begitu keras dan begitu bergemuruh. Mereka akan langsung terbangun imajinasi dan asosiasinya dihubungkan dengan Tuhan lagi marah dan lain-lain. Itu sering menjadi sebuah kekuatan yang menyembangkan supaya dia selalu mengingat bahwa manusia memerlukan Tuhan. Bahwa Tuhan lah kekuatan dalam hidup kita. Bahkan dalam nasi kita ini tadi menurut pemasmur bisa mematakan dan menumbangkan pohon Ares katanya. Libanon. Pohon yang dianggap begitu kuat, kokoh berdiri. Tumbang juga. Kira-kira seperti itu. Ya ini ibarat seseorang yang menilai ada orang yang sukses dan dalam pengalaman hidupnya. Dalam perjalanannya. Dia dapat melalui segala persoalan apapun. Jadi ibarat orang-orang sekarang membuat satiran, sindiran, kritikan kepada orang tertentu yang wah dia dijerat ini selalu lolos, dijerat ini selalu lolos katanya. Tapi suatu waktu tumbang juga kita melihat bahwa ada kekuatan dan suara Tuhan yang ingin mengingat. Bahkan gunung Libanon katanya, Sirion. Meloncak-loncak ini sebuah gambaran yang menggambarkan hal yang tidak. Wajar, tapi itu bisa terjadi. Kalau Tuhan, suara Tuhan sudah menggelegar di dalam kehidupan. Bahkan tadi rusak betina yang mengandung tadi belum waktunya sudah melahirkan. Hutan gundul dan luar biasa. Itulah bentuk kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya kekuatan penuh dalam kehidupan manusia. Karena itu kita sebagai orang percaya harus hormat. Dan dalam tradisi minggu-minggu Epiphanias. Ini menjadi sebuah peringatan bagi gereja-gereja, terutama gereja-gereja Ortodoks Timur. Bahwa mereka sekarang sedang menikmati perayaan Natal hingga pada masa Epiphani. Itu semacam satu rekoleksi memanggil kembali pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Yang dilalui oleh orang-orang majus. Mereka yang terdidik bahkan mencari Tuhan karena mereka melihat tanda itu. Mencari seseorang yang lahir di tengah-tengah kehidupan manusia. Yang memiliki pengaruh penting dalam perjalanan sejarah manusia. Mereka hanya membaca tanda itu sebagai sebuah penanda yang memberikan kepada mereka undangan. Bahwa Tuhan itu hadir. Dimanakah dia itu? Dan mereka menelusuri, menapak tilasi dengan tekun. Lalu menemukan Yesus itu di Bethlehem. Perjalanan ini menjadi sangat penting bagi gereja kita. Gereja kita tidak boleh hanya berpatokan dengan peristiwa kelahiran itu. Hanya dari satu faset, dari satu sisi. Tetapi juga harus melihat bahwa ada orang majus. Mereka yang di luar peristiwa atau saksi pertama itu pada saat lahirnya. Tapi mereka akhirnya berjalan. Bapak dan saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus. Sebenarnya kalau kita sedikit agak membuka akal dan pikiran sehat kita. Tentu orang majus itu tidak tiba hanya dalam satu hari dan dua hari. Dan dalam banyak narasi-narasi tentang orang majus untuk memperkaya perjalanan kerohanian orang Kristen. Mereka digambarkan bahkan cukup lama mencari. Bahkan ketiga orang ini selalu diatribusi dengan berbagai peran mereka di kemudian hari terhadap peran Yesus. Apakah sebagai palang yang digunakan sebagai perahu Yesus. Apakah yang digunakan sebagai salib Yesus dan palungan. Sebagai gambaran-gambaran betapa orang majus memiliki arti yang penting dalam pertumbuhan spiritualitas rohani orang-orang Kristen. Dan peristiwa Epiphanes itu mengajak kita supaya kita tentu bersyukur. Karena yang dirayakan itu adalah Yesus yang lahir itu. Dan Yesus yang telah mati itu. Dan dia menunjukkan simbol yang paling tampak dalam kehidupan kita dari setiap hari. Saat kita berdoa. Yaitu salib Yesus. Yang mengingatkan kita pada peristiwa perjumpaan kita setiap hari. Bahwa Yesus itu telah menyelamatkan kita. Yesus itu telah hadir dengan kasih. Dengan kedamaian menghargai kita. Dan melalui peristiwa Teofani Allah menampakkan diri dan Allah yang menunjukkan dirinya kepada manusia. Kepada kita saat ini kita diajak. Supaya kita hidup di dalam dia. Karena dengan hidup di dalam Kristus setelah kita boleh memberi hormat kepadanya. Menghargai respek atas sesama manusia. Mari Yesus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena Yesus memberi kita sukacita. Yesus memberi kepada kita anugerah keselamatan yang tentu sekali akan terus membawa kita untuk selalu optimis. Membawa kita untuk selalu menjauhi segala kekhawatiran. Di dalam kehidupan kita meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Bahkan di dua minggu pertama kita memasuki tahun 2021 seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita sudah dihadapkan dengan satu tantangan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Tetapi tahun 2021 ini mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan karena kita percaya dia memiliki kekuatan. Dan sebagaimana setiap khutbah yang selalu mengingatkan kita dengan doa awal damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dipilih pimpah ayat 7 itu. Itulah yang harus kita ingat. Pikiran dan hati kita harus terus diperdamaikan oleh Yesus supaya kita mampu menghadapi apapun. Sehingga kecemasan dan kekuatiran tidak dapat menghimpit kita dan melemahkan energi dan kekuatan kita untuk dapat melangkah. Karena kita percaya bahwa dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus itulah. Yang menyangkupkan kita boleh berjalan dengan hati dan pikiran yang jernih. Dan memercayakan hidup kita kepada campur tangan Tuhan. Dan kita percaya juga bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus itu yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu gentar dan gelisah. Yohanes 14 ayat 27 itu akan memotivasi, memberi kekuatan bahkan kepada keluarga-keluarga yang saat ini masih menunggu. Dimanakah nasib 60 orang yang ada dalam pesawat SJ182 itu yang hingga saat ini kita masih menunggu. Berita 62 orang berita kepastian apa yang terjadi. Lalu betapapun banyak goncangan mereka yang sedang membangun usaha mereka dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka. Apakah kegiatan-kegiatan lain misalnya dalam kegiatan yang bersifat lembaga swadaya masyarakat, pendidikan dan lainnya yang terpukul oleh karena pandemi COVID ini. Ini ingatlah firman Tuhan kita di Yesaya 54 ayat 10 itu meskipun gunung-gunung bergoncang katanya ya. Banyak goncangan yang kita hadapi tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita dalam persoalan-persoalan yang besar. Bagaimanapun orang merumuskan ahli-ahli mencoba untuk menggambarkan apa yang kita hadapi di tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa sepanjang hidup kita adalah itu yang selalu berdaulat dan menyertai kita menghadapi semua goncangan itu. Dan marilah awali setiap kegiatan dan pekerjaan dan segala perencanaan kita tahu apakah perencanaan mau menikahkan anak, apakah perencanaan mau memulai usaha di tengah-tengah kegiatan sekarang ini, apakah rencana untuk memulai satu kegiatan bersama dengan sahabat-sahabat, apakah rencana resolusi yang akan dibangun membangun kehidupan keluarga yang lebih kompak misalnya antara semua keluarga dan anggotanya. Mari awali dengan doa dan arahkan pikiran kita supaya tetap fokus tidak berpikir untuk hal-hal yang negatif dan yang tidak baik, resiko, sikap curiga, sikap khawatir dan lain-lain sehingga kita melangkap pun sudah begitu berat karena sudah dibebani oleh hal-hal seperti itu. Terutama sekali orang tua yang akan membaptiskan anaknya hari ini dalam percakapan kita bersama, kita telah berdiskusi bahwa kita sama-sama bersepakat bahwa kita menghadapi sebuah zaman yang sangat berbeda sekarang ini. Bahwa pendidikan terhadap anak tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan otoritas kita sebagai orang tua. Seperti yang kita kenal, kita pahami dalam sistem pendidikan anak di masa lalu. Kalau di waktu lalu, hanya sebuah bahasa simbolik, bahasa penanda yang kita pahami dipelototin anak, selesai masalah, tidak selesai sekarang. Marah sedikit, selesai masalah, sekarang tidak seperti itu. Orang tua bilang tidak begini, dilakukan bentuk-bentuk tekanan-tekanan yang kita anggap dapat menyelesaikan dan menguatkan, meneguhkan sikap keorang tuan kita. Anak sekarang tidak. Mereka dididik dalam dunia yang sangat begitu luas dan begitu besar. Dalam dunia yang sangat kosmopolit. Kalau kita masih metropolitan dulu kita pahami. Apalagi saya datang dari kampung, tembak langsung ke metropolitan. Masih metropolitan, sekarang kosmopolitan. Dunia maya membangun imaji-imaji mereka yang sangat luas tentang kehidupan. Tentang orang tua. Oh, orang tua kalau di Amerika begini. Orang tua kalau di, apa namanya, di Singapura begini. Di mana? Mereka sudah sangat biasa. Ya, dalam otak, dalam kesadaran mereka. Mereka bukan lagi hanya satu pola yang mereka kenal. Berbagai bentuk yang mereka dapat dan pelajari sendiri. Apa yang disebut dengan soal kepatutan dan kepantasan. Ya, sikap. Kalau dibilang impoliteness. Rightness, ya, kekurang ajaran. Mereka anggap itu harus dikritisi. Oh enggak. Kalau saya kritis bukan sikap kurang ajar. Kalau saya kadang-kadang membanta dengan sikap keras. Itu bukan sikap kekurang ajaran. Nah mungkin seperti itu. Banyak yang telah merubah kesadaran mereka. Dan kita tidak boleh berharap. Hanya dengan berpangku tangan dan mengandalkan otoritas kita sebagai orang tua. Kita hanya dapat melakukan pendekatan-pendekatan baru dengan apa. Long life education. Belajar sepanjang hidup. Pendeta juga kalau enggak terus-menerus belajar semua hal. Ya, tinggallah yang kita tahu hanya Yerusalem be'lehem saja. Ya, saya lihat menjelaskan itu. Lalu kita tinggal dalam bahasa-bahasa yang abstrak dan yang tidak dapat diaplikasikan dengan kehidupan kita sekarang ini. Meskipun tetap sebagai orang tua mengajarkan hidup rendah hati. Sebab firman Tuhan yang juga yang mengajarkan kalian. Orang yang tinggi hati mendahului kejatuhan dan kehancuran. Itu juga harus dijauhkan dari kehidupan anak-anak. Itulah yang mengeram membelikan keseimbangan bagi mereka. Kenapa? Ada seorang turis yang pernah datang ke Indonesia. Turis ini sombong. Tapi rupanya dia seorang rialtor ya. Dia seorang pengembang. Dia juga seorang pengusaha yang membangun gedung-gedung tinggi juga rupanya di negeri Pahmansam. Jadi ketika mereka berjalan-jalan dengan pengusaha dari Indonesia ini melewati jalan Sudirman dan Tamrin. Dilihat gedung-gedung itu. Ini menara BNI ini berapa lama ini diselesaikan pembangunannya? Orang ini bilang dua tahun itu. Wih lama kali ya. Kalau di negara kami ini enam bulan aja ini. Ini menara Batavia ini. Kata jalan lagi mereka mungkin. Ya gedung-gedung Jakarta yang begitu dipenuhi gedung pencakar langit itu. Oh ini dibangun satu setengah tahun. Wah di negara kami ini satu setengah bulan aja ini katanya. Ini makin apa ini kesal ini orang Indonesia. Ini orang sombong kali kan gitu. Mereka jalan memasuki-masuk ke jalan Tamrin. Ini kalau pelas Indonesia ini sama apa ini hotel Indonesia yang baru itu ya. Dulu hotel Indonesia saya ingat itu. Ya Kem Kim Ski nya itu namanya itu apa saya udah lupa. Ini berapa lama ini dibangun ketanya? Wah kemarin belum saya lihat itu. Kata orang Indonesia ini mungkin dia kesal. Dia mau juga mengubah pola pikir orang bulan ini supaya jangan... Saya kemarin gak lihat itu. Kok tiba-tiba udah ada sekarang gak kira-kira seperti itu. Jadi kesombongan ini yang sering merusak hidup manusia. Jadi anak ini harus bertumbuh dalam pendidikan yang baik. Ajarkan. Kerendahan hati. Dan kerendahan hati orang tua juga sering akan menolong pertumbuhan anak. Dan dia akan bertumbuh menjadi anak yang baik. Anak yang memiliki pengertian. Memiliki akal yang sehat dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam tuntunannya sebagaimana yang diingatkan oleh pemasmur di pasal 29 ini. Biarlah kita selalu sujud hormat memuji Tuhan. Dan marilah kita menguduskan diri kita. Supaya mengizinkan Tuhan itu berbeda dari kekuatan yang lain. Bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang penuh kekuatan. Dan dialah yang harus selalu kita seru dan kita beri hormat. Karena hanya bagi Tuhanlah kemuliaan. Jangan dicuri kemuliaan Tuhan itu tadi dengan sikap kesombongan. Seperti seorang turis yang menganggap biaya dia lebih daripada yang lain. Jalani hari-hari dengan bijaksana, dengan sikap rendah hati. Percayalah kita akan dapat menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Terutama juga kita pelayan-pelayan HKBP. Saya tidak berhenti terus mengingatkan. Sekaligus juga belajar bersama-sama. Semua pelayan Tuhan yang diberikan kesempatan untuk memimpin HKBP dari aras pusat dan aras yang paling kecil. Mari firman hari ini mengingatkan kita bahwa sujud dan hormat hanya kepada Tuhan. Dan mari izinkan Tuhan yang menuntun kita memasuki tahun 2021 ini. Tahun yang sangat berat. Tahun yang harus selalu diisi dengan kekompakan. Kerjasama yang baik. Saling menegukan dan menguatkan. Saling memotivasi supaya HKBP 2021 ini boleh menjalani segala kehidupan pelayanan dan kehidupan peribadahan dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Juga jemaat HKBPTB semuanya dan jemaat-jemaat lainnya. Firman Tuhan yang telah memberangkatkan kita di tanggal 1 itu, itulah yang akan menggerakkan kita untuk hidup dalam semangat memperdayakan. Jadi semua ada orang di gereja harus terlibat di tahun 2021. Dengan peran mereka masing-masing. Tidak boleh lagi ada ruas mengatakan, itu tanggung jawab sindua, itu tanggung jawab pendeta. Harus ditanya kepada diri saya, apa yang boleh saya lakukan dalam hidup melayanan di tengah-tengah gereja kita. Itulah pemberdayaan. Jadi jangan mau diberdayakan, tapi memberdayakan. Ya empowerment. Kekuatan yang ada bagi kita itu. Harus boleh menggerakkan kita untuk semua orang di gereja HKBPTB terlibat. Meskipun tidak bisa hadir di gereja saat ini, lebih bagus saling memberdayakan. Daripada kita hanya berpikir negatif. Berpikir kurang sehat. Tetapi marilah kita. Sebagaimana yang diingatkan Pemasmur ini. Menjalani 2021 dengan semangat baru, dengan sikap yang baru bawa sujud dan hormat kepada Tuhan. Menolong kita untuk hidup dengan rendah hati dan mengajak kita untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdua. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Biarlah kami mengandalkan Tuhan dan memberi sikap hormat hanya kepadamu. Hidup di dalam kekudusan dengan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Membuat hidup kami berbeda dari yang sebelumnya. Sertai juga Tuhan, kedua orang tua yang akan membawa anak mereka untuk Tuhan. Yang akan dibaptis pada saat ini. Beri kekuatan kepada orang tuanya dengan mengandalkan Tuhan. Membesarkan anak ini bertumbuh di dalam kuat-kuasamu. Supaya dia boleh menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang mampu menghadapi segala tantangan dengan mengandalkan Tuhan. Sertailah kami Tuhan sepanjang minggu ini. Memasuki sebuah fase baru dalam hidup kami karena dampak COVID yang luar biasa. Tolong kami Tuhan untuk dapat semua dengan konsisten menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa. Untuk saudara-saudara kami yang masih menantikan berita laporan akhir pesawat yang hilang kontak kemarin hari. Yaitu pesawat Sriwijaya Air 182. Biar Tuhan yang menyertai semua badan pencari yang terus bekerja pada saat ini. Yang bekerja untuk memastikan peristiwa hilang kontak pesawat Sriwijaya ini. Tolonglah dengan segala aparat pemerintah yang bertugas untuk itu. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana dalam melakukan upaya pencarian. Terutama kepada keluarga-keluarga yang masih menantikan berita. Hasil akhir apa yang terjadi Tuhan lah yang menguatkan mereka, memberi kekuatan. Supaya mereka tetap kuat di dalam engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala syukur kami, kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.